Pesannya malah, wongki ini kan baik jahat kok. Assalamualaikum teman-teman, saya kemarin di-share sebuah video, di mana video itu berisi tentang mediasi antara imam sholat yang kemarin ditendang di daerah Trenggalek. Di daerah Trenggalek ya, di daerah Trenggalek Jawa Timur. Nah, di situ disebabkan karena makmum ketika sholat itu tidak menyukai sepertinya, tidak menyukai imamnya membaca kunut. Nah, di situ terjadi penyerangan berupa tendangan ya, jadi ditendang, imamnya ini ditendang ketika sholat. Nah, ini saya heran, ini aliran apa ini? Ini ajarannya siapa? Nah, teman-teman, masalah membaca doa kunut ataupun tidak di dalam sholat subuh, itu permasalahan itu sudah disepakati oleh ulama terdahulu kita yang mau doa kunut monggo, yang tidak mau baca kunut juga monggo. Karena apa? Karena mereka punya dalil masing-masing ya. Mereka, ulama-ulama terdahulu ini punya dalil masing-masing. Dan di mana tidak ada sebenarnya yang mengharamkan membaca doa kunut ini, tidak ada. Bahkan ketika saya ngaji bersama Gus Bahak, Gus Bahak ini malah menjelaskan bahwa doa kunut ini, bacaan kunut ini pernah juga dilakukan oleh kanjeng nabi. Nah, berarti bisa disimpulkan dengan pikiran yang lain, pikiran aliran mereka, bahwa sesuatu yang pernah dilakukan oleh kanjeng nabi, itu bisa disebut dengan sunnah. Dan kita boleh mengikutinya. Nah, ini dia video Gus Bahak menjelaskan tentang hal itu. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan bahwa baca kunut itu bid'ah, baca kunut itu tidak ada dalilnya, baca kunut itu tidak diajarkan oleh nabi. Mereka itu salah, berarti mereka tidak meniru kanjeng nabi. Mereka belum memahami kanjeng nabi. Soalnya Gus Bahak berkata demikian, ini pasti juga ada landasannya, ada pegangannya, ada dalilnya. Nggak mungkin Gus Bahak ini ngomong seenaknya saja, nggak mungkin. Saya yakin itu Gus Bahak itu orang berilmu. Tidak mungkin berkata tanpa ada dasarnya. Nah, berarti sesuatu yang pernah dilakukan oleh kanjeng nabi Muhammad, itu adalah sunnah. Boleh kita lakukan juga meskipun di masa sekarang. Makanya, ngaji dulu sebelum melakukan hal-hal kekerasan, itu ngaji dulu. Bener nggak sih ajaran itu? Apa dasarnya? Ngaji dulu bersama ulama-ulama seperti Gus Bahak. Di dalam ahlu sunnah wal jamaah ini, banyak sekali gus-gus kiai-kiai yang ilmunya tinggi, yang bisa menjelaskan kepada kita. Bahwa ajaran Islam itu apa saja, yang pernah dilakukan kanjeng nabi apa saja, itu dijelaskan oleh ulama-ulama ahlu sunnah dengan cara-cara yang baik juga tentunya. Tidak mengajarkan kekerasan. Nah, sekarang kita kembali ke masalah menendang imam tadi ya teman-teman. Jadi di dalam sholat, ketika kita menjadi makmum, kita ini harus mengikuti gerakannya imam. Ketika rukuk ya rukuk, ketika saatnya sujud ya sujud. Jadi kita harus mengikuti imam. Jangan bikin gerakan sendiri, malah menendang imam. Itu gerakan apa? Itu malah ngajak berantem. Di dalam sholat kok ngajak berantem? Kalau imamnya salah gerakan, makmum ini diperintahkan untuk mengingatkan imamnya dengan bacaan tasbeh. Nah, di situ mengingatkannya membaca tasbeh, bukan menendang. Lah makmum tadi kok malah menendang imam, padahal imamnya ini gerakannya tidak salah. Beliau ini hanya baca kunut. Nah, hanya baca kunut ini kok sampai ditendang. Padahal itu kan hanya perbedaan mazhab saja. Jadi kalau beda mazhab itu jangan melakukan fisik ya, melakukan kekerasan fisik. Jangan. Kalau tidak mau kunut ya diam saja. Ini kan penistaan agama teman-teman. Ini penistaan agama. Dan ini melakukan kekerasan fisik di dalam sholat pula. Bayangkan. Jadi memang kita harus kritis teman-teman. Kita harus kritis dengan model-model ajaran-ajaran atau aliran-aliran yang seperti ini. Karena ajaran-ajaran wahabi ini kalau dibiarkan ini bahaya teman-teman. Jadi model-model kekerasan seperti ini kalau dibiarkan itu berbahaya. Dan ahlu sunnah, orang-orang ahlu sunnah wal jamaah ini pasti menangkis aliran-aliran yang seperti itu. Aliran-aliran kekerasan seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang ahlu sunnah wal jamaah tahu bagaimana sih karakternya orang Indonesia. Bagaimana kondisinya masyarakat orang Indonesia. Ini ahlu sunnah tahu. Makanya dulu itu ada wali songo. Yang menyebarkan agama Islam di Indonesia dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Sampai akhirnya hari ini kita menjadi orang Islam itu salah satunya juga berkat wali songo dulu masuk ke Indonesia ini. Mengajarkan Islam ke Indonesia ini dengan cara yang baik. Coba kalau dulu ini yang mengajarkan atau yang memasukkan Islam ke Indonesia ini orang-orang wahabi. Waduh sudah habis kita pak. Sudah habis kita. Karena apa? Pakai jalur kekerasan. Mereka melihat orang-orang mungkin petani di sawah. Ada petani di sawah. Mereka syukuran di sawah ya. Karena mungkin hasil panennya bagus. Mereka mengadakan syukuran di sawah. Mungkin sama orang-orang wahabi ini malah dibitahkan. Wah ini bidah ini. Kalau model gitu ya habis pak. Penduduk kita habis. Karena cara mengingatkannya seperti itu. Nah tapi karena ada wali songo. Dan juga ulama-ulama setelah itu. Akhirnya Islam ini bisa masuk ke Indonesia dengan cara yang baik. Dan ternyata bisa diterima oleh orang-orang kita sekarang. Sampai sekarang malahan. Ini bisa diterima. Dan akhirnya apa? Akhirnya mungkin dulu perilaku-perilaku yang tidak baik di luar Islam. Karena Islam masuk dengan cara yang baik. Ini perilaku-perilaku yang tidak baik ini. Yang dulu dilakukan ini lama-lama hilang. Karena apa? Karena diganti dengan ajaran-ajarannya Islam. Tapi caranya baik. Tidak pakai kekerasan. Jadi merubah perilaku di dalam wilayah tertentu dengan cara yang baik ini lebih efektif. Tapi kalau cara yang pakai ditendang-tendang seperti makmum kepada imam sholat tadi. Wah bahaya pak. Bahaya. Cara kita untuk mengingatkan seseorang. Cara kita menyebarkan Islam. Itu bukan pakai cara-cara yang kekerasan. Karena kalau kita lihat-lihat ya. Karena kalau kita lihat-lihat. Makmum menendang imam. Itu hanya karena imamnya membaca kunut. Itu sudah masuk penistaan ya teman-teman. Sudah masuk penistaan. Dan ini salah. Ini hanya berbeda mazhab saja. Bukan berbeda agama loh. Ini hanya berbeda mazhab. Yang satu ingin membaca kunut. Yang satu tidak. Tetapi kalau caranya pakai tendangan itu. Ditendang seperti itu. Itu malah masuknya penistaan. Dan juga kekerasan fisik. Dan sudah pasti. Orang-orang NO tidak akan membiarkan hal itu. Tidak akan. Karena kalau dibiarkan bisa lebih berbahaya lagi. Termasuk kami channel-channel aswajah ini. Tidak akan membiarkan hal itu terus-terusan terjadi. Tetapi apakah kami akan membalas tendangan itu? Mungkin tidak. Mungkin tidak. Karena apa? Ulama-ulama kami, Gus kami, Kiai kami. Tidak mengajarkan kekerasan. Tidak mengajarkan kekerasan. Kalau mungkin orang-orang kami sampai ditendang. Mungkin ya kita akan kawal kasus ini. Sampai benar-benar selesai. Karena masalah ini masalah serius, teman-teman. Masalah ini masalah serius. Bapak makmum tadi. Bapak-bapak makmum yang menendang imam tadi. Itu sudah didoktrin oleh aliran yang kalau dibiarkan bisa rusak bangsa ini. Karena segala sesuatunya ini memakai kekerasan. Ini tidak boleh kita biarkan. Nah dari kasus ini, kita ini harus lebih menggalakkan untuk menghilangkan paham-paham radikal. Paham-paham yang tidak pas ada di dalam Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia ini sejatinya orangnya baik. Orangnya baik. Bisa menghargai orang lain. Kita harus menyadarkan orang-orang seperti makmum yang menendang imam tadi. Bapak-bapak yang menendang imam tadi. Kita harus sadarkan orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena kita pengennya Indonesia ini aman. Nah orang-orang seperti makmum yang menendang imam tadi. Itu sudah banyak teman-teman. Yang didoktrin itu seperti orang itu sudah banyak. Saya yakin sudah banyak. Mereka sampai berani memakai kekerasan fisik. Berarti mereka sudah punya teman. Temannya sudah banyak. Dan ini harus kita galakkan untuk menghilangkan paham itu. Bukan orangnya. Paham itu harus kita hilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara menshiarkan Islam melalui jalur-jalurnya. Ahlu sunnah wal jamaah. Cara yang baik. Kita harus mengingatkan. Kita harus kembalikan orang-orang seperti itu. Agar berpaham yang ahlu sunnah wal jamaah. Tidak pakai kekerasan. Agar Indonesia ini aman. Agar Indonesia ini menjadi negara dengan mayoritas Islam. Tetapi aman. Di dalam Indonesia ini harusnya aman. Maka dari itu teman-teman saya mengajak kepada kalian semua. Mari kita ngaji dengan guru yang tepat. Ngaji dengan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Seperti Gusbahak, Gusikdam, Gusmuwafik. Dan masih banyak lagi. Yaik-Yaik N.O. Ini masih banyak lagi. Karena apa? Karena dari mereka kita bisa mengetahui Islam itu dengan cara yang baik. Kita tetap bisa menjaga iman kita. Kita bisa memperbaiki ahlak kita. Kita juga bisa. Mungkin yang ahlaknya sudah baik. Yang ahlaknya sudah baik ini juga tetap terjaga. Ahlaknya tetap terjaga. Kalau ahlaknya yang masih buruk ini diajak untuk menjadi orang yang lebih baik. Ahlak buruknya ditinggal. Dengan cara-cara yang baik pula. Jadi ulama-ulama di ahlu sunnah wal jamaah ini. Pengennya memang memperbaiki ahlak. Tapi dengan cara yang baik pula. Tanpa harus mengkafirkan orang lain. Tanpa harus membittahkan orang lain. Apa mereka ini gak malu sama Banser ya? Apa mereka ini gak malu dengan Banser? Banser itu ya, jangankan sesama Muslim. Non-Muslim saja dijaga. Agar apa? Agar terjadi persatuan. Mungkin dengan cara-cara seperti itu, mungkin non-Muslim malah tertarik dengan Islam. Dengan cara seperti itu, mungkin kita malah bisa bertambah. Jumlah orang Islam kita malah bertambah. Dengan cara yang baik seperti itu. Bukannya seperti Bapak Makmum tadi. Yang ketika sholat, berbeda mazhab saja, sudah main serang fisik. Na'udzubillah min dalik. Memang aliran-aliran Wahab Boy ini harus dimusnahkan dari Indonesia. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.